Untuk supaya kampung tua yang ada di Rempang, saudara-saudara kami pencari ikan nelayan, tetap selamat kampung dan rumahnya. Al-Fatiha. Ustadz Abdul Somad atau UAS terus memperjuangkan nasib masyarakat Pulau Rempang yang menolak untuk direlokasi dari tempat mereka. Terbaru di tengah ribuan jemaah di Kalimantan, UAS kembali mengirimkan doa untuk masyarakat Rempang. Dilansir Seriboku, UAS mengajak jemaah untuk mendoakan masyarakat Pulau Rempang pada Senin 18 September 2023. Hal itu ia lakukan dalam sebuah acara safari dakwahnya di Pulau Kalimantan, tepatnya di Pasar Sumber Rezeki Asam-Asam, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Aksi UAS tersebut juga ia bagikan di akun Instagramnya, at Ustadz Abdul Somad underscore official pada hari yang sama. Seperti diketahui, ribuan warga yang tinggal di Pulau Rempang terancam digusur karena proyek nasional Rempang Eco City. Namun, masyarakat tidak menyerah begitu saja dan mempertahankan lahan milik mereka. Bahkan penolakan relokasi itu juga mendapatkan dukungan sejumlah pihak. Sebelumnya, sejumlah warga Melayu di Indonesia ikut menyuarakan pembelaan mereka terhadap masyarakat di Pulau Rempang. Tak terkecuali Ustadz Abdul Somad yang getol membela masyarakat Pulau Rempang. Menurut UAS, senjata umat muslim adalah doa. Oleh sebab itu, ia mengajak masyarakat untuk terus mendoakan warga Rempang. Untuk supaya kampung tua yang ada di Rempang, saudara-saudara kami pencari ikan nelayan, tetap selamat kampung dan rumahnya. Al-Fatiha. Tidak ada senjata kita lain selain senjata doa. Doa senjatanya orang beriman. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!